Intro Yeay! Mama Heey! Si udah ganti baju dong! Kamu ini gimana bajunya? Aku dari Belanda Oh aku dari Scotland sama Riu Eh kita selfie yuk, kita selfie Eh padahal aku tuh seperemput orang Scotlandia loh Oh serius? Iya Kalau aku dari Belanda soalnya Masa sih? Keliatan dong? Keliatan banget, Belanda banget Ya kita sekarang selfie dulu Kita selfie di spot-spot itu dong, spot-spot Belanda Yang windmill Habis kita beli souvenir, kita langsung deh ganti baju kayak gini Di tempat yang ala Eropa gitu yang ada di farmhouse Susulembang Kita lihat sana ya Yuk Wah ini bagus banget nih Mama Hits Ini kalo kita rebahan disini bisa ga ya? Aduh kayak ini ya Kayak bukan bunga ya, kayak apaan gitu ya Lucu banget warnanya merah-merah Dan bermakanan semua lagi Eh ga di kanan doang, di kiri juga Wow Dan di belakang kita persis ada windmill Kita mau foto tapi ngantri ya Gimana Mama Hits Tapi boleh kalau kita permisi-permisi gitu ya? Yuk boleh yuk Kita foto yuk Tiga Ya Oh oke Senang banget ya, Ri senang ya Senang banget Senang banget Oke Mama Hits Kita tadi udah seharian udah lumayan capek ya tadi ya Ya udah banyak banget XDD yang kita lakuin Agak lumayan kepanasan juga Kayaknya udah saatnya kita pulang. Ah, riunya juga udah ini, udah cerewet banget nih udah kecapeannya. Serah capek gak, Ser? Capek? Capek, laper ya? Eh, tapi aku mau ngajakin kamu ngilip di suatu tempat yang keren banget. Mau banget. Yaudah, abis ini kita istirahatnya dulu kali ya. Langsung ke hotel itu aja ya. Mama Hit yang gimana-mana ya. Tetep selesikan tuturan kita di Mama Tuh Hit. Terus akhirnya karena kita capek, kita tidur deh. Tau kita bawa-bawa dimana, kita bawa. Hai Ki. Mama Hit. Wah, kita udah abis mandi nih. Udah siap, udah mandi. Ini rambut masih basah. Ternyata di luar perkiraan menginap di glamping ini menyenangkan sekali ya. Banget loh, dan ternyata glamping ini itu singkatan dari Glamorous Camping. Jadi mama-mama yang pada pengen camping. Tapi gak mau ribet. Gak mau pasang tenda. Terus masih apa, pengennya bersih. Terus ada TV-nya, ada showernya. Ada, sebenernya kayak hotel aja sih. Iya, hotel ini bentuknya kayak tenda aja gitu. Eh, lapernya. Sama, lapernya. Gimana dong? By the way, katanya ya di sekitaran glamping city, itu ada kayak kita boleh metik sayuran-sayuran sendiri. Jadi kayak bikin salat gitu loh. Jadi kayak sayurnya tuh gak pakai pesticida sama sekali. Jadi metik sendiri terus bikin salat sendiri? Pakai dressing sendiri gitu? Iya, iya. Iya, iya. Boleh yuk, cobain yuk. Iya, mau manis. Yuk Sarah, kita metik sayur yuk. Let's go. Let's go. Let's go. Seru ya di Jakarta kan kita gak bisa dapetin alam-alam kayak gini ya. Gak bisa. Ngajarin anak untuk metik-metik bareng juga ya. Nah hotel kita itu tuh lucu banget. Hotel kita itu experience baru sih buat aku. Karena itu tendanya udah siap, ada toilet, ada segala macam di dalam. Jadi udah gak perlu repot lagi kayak camping-camping di hutan. Ternyata kita tuh diberitahu kalo kita itu bisa nyabut-nyabutin sayurannya. Langsung kita metik sayuran biar langsung bisa kita makan untuk sarapannya kita. Mama Hits, kita sekarang udah ada di Organic Farm dimana kita akan metik-metik untuk bikin salad. Yang seperti kita bilang tadi pagi ya, bener-bener. Nah tapi yang boleh kita petik yang mana ya? Eh kita. Ini boleh semuanya deh. Oh iya, eh ini dia ada emasnya. Mas ini sayur apa mas? Nah kalo ini namanya poleng bak. Oh boleh, ngapain itu mas gak pernah dengar. Kalau poleng itu kalo disini itu bayam Jepang. Oh bayam Jepang, ini bagus banget nih buat mempasi. Berarti kamu bisa petik bawa pulang. Boleh, boleh, boleh. Nanti sampai rumah. Yes, terimakasih. Selain kita makan buat salad ya. Yes, bisa juga buat salad ya. Bisa di juice juga ini enak nih. Ajarin dong caranya. Yuk kita metik sayur. Buat cara metiknya seperti ini, gunakan itu mbak. Gunakan ini. Nah, itu seperti ini. Cara buat memetiknya itu tinggal dicabut seperti ini aja. Cabut full? Cabut full aja. Sampai ke akar-akar? Sampai ke akar-akar semuanya. Nanti bisa dicabut ini nunggu lagi? Enggak, kita ini sekali panen. Oh sekali panen. Cabut seperti ini, nah dia tidak akan tumbuh lagi. Oh dia tidak akan tumbuh lagi, asal diberi bibit baru lagi gitu. Iya, diberi bibit lagi, nah itu seperti ini. Yaudah kita cabut. Yang ini semuanya udah aman? Udah aman. Eh, aku pengen selada juga sih. Ada selada gak di sini mas? Nah kalau selada itu nanti kita ada di luar sebelah sana itu. Oh di luar sebelah sana, yaudah. Iya. Wah, luar banget kita. Wah ini punya high five. High five. High five. Panennya itu berapa lama sekali mas? Nah kalau misalkan panen di sini kita itu ngepanen itu 40 hari. Oh 40 hari? Dari tanaman pertama itu kita 40 hari buat sesi ya panen seperti ini. Tapi ini katanya kan organic farm, berarti ini sayur-sayuran organik ya? Iya organik. Emang apa yang membedakan organik dan biasa? Nah kalau organik, kita kan di sini memakai pupuknya itu kayak pupuk kandang. Pupuk kandang. Pupuk kandang. Jadi gak pakai buat kimia atau pesticida yang lain. Oh jadi natural ya. Natural. Jadi sangat aman, safe pokoknya. Iya pokoknya nanti tinggal dicuci bersih, bisa langsung lahap. Langsung. Nah tadi kita metik bayam Jepang. Terus ada juga selada. Terus seru deh, kita bisa bawa itu langsung dan kita bersihin langsung kita makan. Jadi ini udah kita set up untuk jadi salad. Iya. Terus tadi ini apa? Ya udah tau gak? Tadi kita metik apa? Metik selada. Selada. Iya mama mama. Ini apa ini? Pokoknya tadi yang aku lihat tuh langsung aku petik-petikin. Iya yang aku tau pokoknya aku petikin. Pokoknya ini lah tadi kita petik. Iya. Terus ini kita tambahin juga timun. Terus ada tomat, ada lemon. Terus biar saladnya enak dipakein. Ayam. Grilled chicken. Bener. Nah kita lagi nginep tuh glamping. Nah kita juga glam breakfast ya. Glamdol. 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 Kita juga yogurt pake. Apa namanya? Oat gitu. Iya oatmeal. Granola. Granola terus ada strawberry. Ada blueberrynya juga. Dan disini juga ada edible flower loh. Oh iya. Tapi kayaknya cukup di episode kemarin aja ya. Makan edible flower. Cukup ya. Hari ini pengen nyobain yang petikan kemarin. Sudah kita coba aja kita serapan. Oh ini ada omelette juga. Tadi kita nambahin. Ada buah-buahan juga. Yuk kita coba rasain langsung aja. Yuk yuk hasil petikan kita. Dan pas dimakan tuh enak banget. Sebenernya sih harusnya salad dressingnya tuh dicampur ya. Cuman karena kita lagi di Jawa Barat. Jadi kita nyocol-nyocol kayak makan lalapan. Hmm. Enak loh. Enak loh. Hmm. Enak loh Mama Hitz. Jadi buat kalian yang mungkin ikutan glamping juga. Hmm. Hmm. Asamnya enaknya. Asamnya tuh segar-segar gimana ya. Enak banget ya. Pokoknya untuk salad pake dressing asam-asam kayak gini tuh. Asam-asam gini. Pagi-pagi tuh bikin melek gitu. Bikin melek. Pokoknya segar banget. Terus ini tuh gak ada pesisidanya ya. Enggak. Jadi kalo anak kamu mau makan atau apa tuh. Taman. Sarah, Sarah. Sarah cobain, Sarah. Sini Sarah. Cobain. Kayak Baby Riu. Lihat sini Sarah. Ih, ih. Ambil disini dong. Kasihkan dia. Sarah kasih. Sini. Sampai sekarang dia masih ngerengit. Lihat Baby Riu. Coba kalo Sarah. Sarah. Gak tau. Gak tau. Dikit-dikit saya. Gila dikit. Gila dikit. Eh tadi Baby Riu mamam loh. Sarah sih mau ambil sayurannya tadi. Dia udah gede, dia udah tau. Asem udah tau. Dia mau dikerjain. Asem ya. Asem ya. Asem ya. Abis sarapan kita mau ngapain disini? Ada aktivitas apa lagi gak sih? Oh, oh, oh. Disini kita mau cobain panahan. Panahan? Archery gitu. Archery gitu. Versi tradisional. Tapi bukan ketapel ya mamahis. Jadi kayak apa sih bahasanya ya? Versi tradisional tuh kayak di film-film gitu bukan sih pake kayu gitu bukan? Bener-bener, jumpa ringan namanya. Wah, jumpa ringan. Jadi kita sambil mengenalkan ke anak kita. Kalau ada salah satu olahraga ini nih gitu. Ataupun ada salah satu permainan seperti ini. Aku pikir tuh sambil ini archery tuh. Maksudnya udah archery aja. Gak tau kalo ternyata sih tradisional tuh masih ada. Masih ada gitu. Makanya yuk kita mau kasih liat mamahis nih. Keseruan kita nanti mau main jumpa ringan. Tapi kita makan dulu ya. Selat makan yang lain cobain bikin di rumah juga. Kita nyobain yang namanya panahan tradisional ala orang Jawa Barat. Asli Jawa Barat. Mas. Sampurasun. Oh Sampurasun. Sampurasun. Jawabannya bener gak? Sampurasun. Apatnya rampes. Oh rampes. Selat salam kita Sampurasun dijawab rampes. Oke. Artinya apa tuh? Sampurnasun itu Sampurna Ingsun. Saling menyempurnakan sama manusia. Oh. Waduh. Rampes artinya? Selesai dan sama-sama. Oh sama-sama. Begitu. Sampurna Ingsun. Sini doang mas. Jadi ini apa nih namanya mas? Ini kita di Mulberry Hill by The Lodge ini. Pada activity namanya Jamparingan mbak. Jamparingan. Jamparingan itu panahan tradisional kurang lebih. Yang ada di Jawa Barat. Khas Jawa Barat ya? Jawa Barat. Jadi dulu konon khususnya di desa sini. Di desa sini. Kalau raja-raja kecil adik atau adik pati. Dalam bernegosiasi itu sambil panahan. Oh gitu. Kalau sekarang pake golf ya. Kalau sekarang pake golf kali ya. Gitu ya. Jadi gue tuh raja-raja tuh pasti bisa mana. Betul. Betul. Saling menunjukkan kemampuannya satu sama lu. Kalau aku yang pengen nih maksudnya nanti besanan sama kamu ya. Biar Sarah sama Ryu. Jadi kita mungkin politiknya pake ini. Boleh kita sambil negosiasi ya. Boleh kita sambil negosiasi ya. Ada teh, ada apa. Jadi memang disediakan untuk sambil gue. Oh iya iya. Bener-bener. Jadi kita merasa kayak kembali lagi ke zaman dulu ya jadinya ya. Betul. Kita ngambil lagi budaya-budaya lama. Bisa ratu-ratu kan kita harus negosiasi. Betul. Ratu-ratu ya. Ratu sangat berpengaruh biasa. Bener-bener. Yaudah kita mulai coba ini. Ayo boleh silahkan. Pake semua-semuanya. Sig Tiwan. pada da. Ia mula-hora. Sugeng. Looks goes on me called. Dab culture۔ Meet your friends. Dab culture. Peweng. Ia Kita. Kali.